Seorang gadis berkeliling ke istana Mithila dan menceritakan kabar baik ini kepada Sinta dan semua orang di sekitarnya. Sinta bertanya bagaimana kamu tahu tentang ini. Dia berkata bahwa aku mendengar Maharshi yang mengatakan ini. Sinta tersenyum. Satyananda mengatakan bahwa saya ingin memberikan tugas untuk memenuhi semua ritual dan menggabungkan kedua keluarga ke Urmila. Janak berkata iya, kami semua setuju dengan keputusanmu, Urmila akan memastikan semua ritual terlaksana dari pihak membelai wanita. Laksmana bertanya apa artinya ini. Satyananda mengatakan Urmila adalah orang yang memungkinkan semua ritual antara kedua keluarga berjalan lancar. Janak berkata bahwa wanita memainkan peran penting dalam fungsi pernikahan. Jika wanita tidak menghadiri pernikahan, maka pernikahan tidak dapat diselesaikan. Raja Dasyarata mengatakan kepada saya bahwa menurut tradisi Ayodhya, ketiga ratu tidak dapat menghadiri pernikahan, lalu siapa yang akan menyelesaikan ritual dari sisi pengantin pria. Seorang resi wanita mengatakan bahwa kami yang akan melakukannya sebagai wakil wanita dari membelai pria wahai Maharaja, kami akan beruntung jika diizinkan. Barata tersenyum dan bertanya kepada Dasyarata apakah saya diizinkan mengirimkan kabar baik ini kepada para ibu. Dasyarata berkata iya. Mereka semua tersenyum. Surut Kirti dan Manfi berbicara tentang bagaimana Rama mampu menjawab semua pertanyaan, dia pasti pemberani dan berpengetahuan luas. Manfi berpendapat bahwa semua orang Ayodhya pasti rendah hati dan berpikiran luas. Manfi bertabarkan dengan barata dan piring holinya jatuh di atas wajahnya. Surut Kirti bercanda tentang wajah Manfi yang dipenuhi warna. Shatrukna melihatnya sambal tersenyum. Manfi emosi melihat barata dan segera mengambil tiring pujanya. Dia meminta Surut Kirti untuk segera pergi dan berkata saya pasti akan memarahinya jika dia bukan saudara laki-laki Rama. Shatrukna berkata bahwa barata seharusnya segera meminta maaf padanya. Barata mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, saya pun terkejut apa yang akan dia pikirkan tentang saudara Rama. Barata berkata bahwa Laksmana telah menjaga rasa hormat Ayodhya dan kebanggaan dinasti kita dengan menyelamatkan saudara perempuan Sinta, dan saya malah melakukan hal konyol ini. Shatrukna mengatakan minta maaflah saat barata kelak mendapat kesempatan. Manfi meminta Sinta untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh calon adik iparnya. Surut Kirti dan Urmila tertawa. Sinta bertanya mengapa mereka tertawa. Surut Kirti menceritakan semuanya. Para putri bercanda tentang Manfi. Manfi mengatakan bahwa calon ipar Sinta telah melakukan kesalahan ini. Sinta bertanya yang mana. Manfi mengatakan yang lebih tua dari keduanya yang datang sekarang. Sinta menyebut nama Barata. Manfi mengatakan bahwa Barata bahkan tidak meminta maaf. Laksmana menggoda Barata dan memberitahu Shatrukna bahwa saya telah melihat betapa mengerikannya jika Manfi marah. Barata seharusnya menyesal. Rama bertanya kepada Laksmana. Apa yang terjadi mengapa kalian membicarakan tentang meminta maaf? Sinta meminta maaf kepada Manfi mewakili pihak Barata. Manfi mengatakan tidak perlu. Di lain pihak, Rama juga mengatakan bahwa saya akan meminta maaf kepada Manfi. Laksmana berkata bahwa Rama memihak Manfi. Di sisi lain Urmila mengatakan lihat bagaimana Sinta memihak iparnya. Sinta dan Rama mengatakan hal yang sama bahwa Mithila dan Ayodhya telah menjadi satu sekarang. Chandra baga datang dan meminta gadis-gadis itu untuk datang untuk mempersiapkan ritual Haldi untuk Sinta. Sinta tersenyum. Manta menyiapkan Rama dan mengatakan bahwa Rama dipanggil untuk ritual Haldinya. Narada menyiapkan Mahadewa. Dia bertanya tentang keberadaan Dewi Parvati dan mengatakan bahwa saya mendapat kabar baik, upacara Haldi Rama dan Sinta akan segera dimulai. Mahadewa berkata bahwa Parvati sedang bersiap untuk menghadiri upacara Haldi tersebut. Saya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak benar karena kami hanya memutuskan untuk menghadiri pernikahan dan Dewi Parvati menjadi kesal kepadaku. Parvati datang dan mengatakan bahwa ritual Haldi juga merupakan bagian dari pernikahan. Narayan telah menganggapku saudara perempuannya, maka saya harus menghadiri Haldi ditemani Narada. Narada juga setuju dengannya dan mengatakan bahwa dia pun punya alasan untuk menghadiri Haldi. Mahadewa berkata bahwa sepertinya dirinya pun harus ikut pergi. Mahadewa bingung avatar apa yang harus kuambil, aku harus melihat sampai berapa lama Dewi Parvati bisa akan jauh dari diriku. Dewi Parvati tersenyum dan menghilang. Narada mengatakan bahwa ritual Haldi ini akan jadi istimewa jika Mahadewa berkenan hadir. Mahadewa tersenyum mendengar pernyataan Narada. Seorang utusan membaca pesan dari Janak tentang pernikahan Rama dan Sinta. Kaushalya mengatakan ini adalah kabar baik dan memberikan kalungnya kepada utusan itu. Kaikei meminta pelayan untuk menyalakan semua lampu dan memberikan makanan, air, dan semua kebutuhan untuk semua orang di Ayodhya. Sumitra mengatakan kebahagiaanmu sudah diungkapkan, lihat di sana, rakyat Ayodhya mulai merayakannya. Mereka tersenyum melihat pemandangan Ayodhya yang bersinar. Saudara perempuan Sinta menyapa Rama dan yang lainnya. Urmila tersenyum melihat Laksmana. Urmila mengatakan bahwa menurut tradisi Mitila, Haldi untuk membelai wanita berasal dari pihak membelai pria. Rishi mengatakan, iya, kami tahu ini. Serupkirti tersenyum melihat Syarugena, sementara Manfi melihat Barata dengan Sinis. Rama memberikan mangkuk Haldi ke Urmila. Urmila bertanya siapa yang akan melamar Haldi ke membelai pria. Rishikanya mengatakan, kami akan melamar. Serupkirti kembali tersenyum melihat Syarugena dan pergi. Sinta datang ke sana dan melihatnya. Dia bertanya kepada Sunaina, mengapa begitu banyak Haldi yang digiling. Sunaina berkata karena keluargamu tidak terbatas pada istana ini, setiap orang Mitila ingin menjadi bagian dari Haldimu. Mereka semua ingin menghadiri Haldimu dan mereka akan menjadi bagian dari pernikahanmu. Dia sedih dan menangis. Sinta memeluknya. Sinta menyeka air mata Chandra dan juga air mata Sunaina. Sinta bertanya apa yang kalian berdua inginkan, haruskah aku mengingat air matamu setelah pergi ke Ayodhya, atau senyumanmu. Urmila membawa Haldi dan menunjukkan Haldi tersebut. Urmila berkata bahwa Rama telah menyerahkan ini dengan tangannya, Haldi ini dari pihak membelai pria. Sinta mengambil mangkuk Haldi tersebut dan mencampurnya. Sunaina dan Chandra Bagat tersenyum melihat Sinta. Para putri membawa Sinta-Sinta upacara Haldi dan membuatnya duduk. Rama datang untuk Haldi dan menyapar Sial Khafar dan Guru Fashisat. Rama mendapat berkah mereka. Rama kemudian duduk untuk Haldi. Narada mengatakan waktunya telah tiba, Mahadewa berkata bahwa Haldi telah dimulai, kalian berdua akan menghadirinya. Mahadev bertanya apakah Narada tidak akan datang. Narada mengatakan tidak, ini bukan saatnya saya untuk menghadirinya. Mahadev meminta Dewi Parvati untuk datang. Dewi Parvati mengatakan tidak, cara kita berbeda. Dewa Siwa akan pergi untuk bergabung dengan pihak pengantin pria, dan saya akan bergabung dengan pihak pengantin wanita. Mahadewa berkata seperti yang istriku inginkan. Dewi Parvati kemudian menghilang. Mahadewa tersenyum. Naina dan semua orang tersenyum melihat Sinta. Para si wanita menyanyikan lagu Haldi dan mengoleskan Haldi pada tubuh Rama. Sementara Sunaina menerapkan Haldi kesinta, diikuti oleh canda bahagia yang sama-sama emosional. Di tempat Rama, tiba-tiba seekor merpati putih datang ke sana dan Rama melihatnya. Rama menyadari bahwa merpati tersebut adalah avatar Mahadewa dan tersenyum. Merpati itu terbang menuju Rama dan duduk di mangkuk Haldi. Semua orang melihat tingkah merpati dan menjadi heran. Rama menutup mata dan menyapa Mahadewa. Merpati dengan kaki penuh Haldi duduk di bahu Rama untuk menempelkan Haldi padanya. Resi wanita mengatakan sepertinya seluruh alam dan dunia mengambil bagian dalam pernikahan ini. Rama tersenyum menerima Haldi dari Dewa Siwa dan melihat merpati itu terbang menjauh. Rama bangkit dan melipat tangan memberi hormat kepada avatar Mahadewa. Mahadewa kembali ke Dewa Loka. Narada menyapanya dan mengatakan bahwa Anda mengambil avatar sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi seorang Mahadewa. Dewa Siwa mengatakan kecuali Sri Rama. Narada bertanya apa, apakah Rama mengenalimu? Mahadewa berkata bahwa Rama adalah avatar sang Narayan, tidak menghirankan jika dia akan mengenali saya. Narada berkata iya, tapi Dewi Parvati akan datang sekarang, tidak tahu bagaimana dia akan memberikan Haldi kepada Sinta. Di tempat Sinta, Dewi Parvati datang dengan pakaian sederhana dan semua orang menoleh untuk melihatnya. Sinta melihat banyak wanita di sekitar avatar Parvati dan melihat avatar asli wanita tersebut yang merupakan Dewi Durga. Sunaina bertanya siapa wanita-wanita ini. Sunaina menyapa mereka semua dan menyambut mereka di Haldi Sinta. Sunaina mengatakan maaf, tapi saya tidak mengenali Anda. Dewi Parvati tersenyum dan mengatakan dia memiliki ashram di tempat yang jauh dari sini, dia adalah pemuja Mahadewa dan dia tinggal di Kailas. Avatar Dewi Parvati berkata bahwa dirinya mengetahui pernikahan Sinta sedang terjadi dengan Sri Rama, jadi kami datang untuk memberikan Haldi juga ke Sinta. Sunaina mengatakan boleh saja dan menyambut mereka. Sinta melipat tangan dan menyapa Dewi Parvati. Sinta juga menyapa semua Dewi yang ikut hadir dan mengatakan bahwa dia merasa Ibu Durga telah datang bersama dengan kedatangan mereka. Dewi Parvati dan Dewi lainnya menerapkan Haldi ke Sinta. Sinta menyentuh kaki Parvati. Parvati tersenyum dan memberkatinya dengan menyentuh kepalanya. Sinta menangis bahagia. Mahadewa melihat ke arah Mitila sambil tersenyum. Parvati kemudian pergi. Sinta melihat jejak kakinya dan tersenyum menyadari kedatangan Dewi Durga. Dewi Parvati berbalik untuk melihatnya dan pergi. Sinta memberi hormat. Parvati dan delapan bentuk Dewi lainnya kembali ke Dewa Loka. Semua wujud Dewi bergabung menjadi satu dan Dewi Parvati muncul. Narada mengatakan bahwa Dewi Parvati telah memberkati Dewi Sinta dengan delapan belas tangannya. Parvati mengatakan bahwa Mahadewa juga telah pergi dengan Avatar Merpati dan menyapa sahabatnya. Dewi Parvati bertanya berkat apa yang Mahadewa berikan kepada Rama. Dewa Siwa mengatakan apa yang bisa saya berkati untuk Sang Narayan. Tetapi kini Dewa Wisnu dalam wujud manusia. Jadi saya hanya berharap dia mampu menyelesaikan semua masalah dalam hidupnya dan menjadi gambaran manusia terbaik. Mahadewa bertanya bagaimana dengan Dewi Parvati. Dewi Parvati mengatakan bahwa Dewi Laksmi telah mengambil Avatar Sinta untuk mendukung dan menemani Sang Narayan. Saya berharap dia berhasil dalam tujuannya dan dia menjadi contoh terbaik kehidupan spiritual dalam situasi sulit. Mereka bertanya kepada Narada kapan dia akan pergi menemui Narayan dan bagaimana caranya. Narada berkata bahwa dirinya adalah pelayan Narayan dan akan lakukan seperti hakikat dirinya. Narada kemudian menghilang. Rama dan Sinta melipat tangan dan berterima kasih atas kehadiran Mahadewa dan Dewi Parvati. Dewa Siwa dan Parvati tersenyum melihat mereka. Dewa Brahma melihat ke arah mereka dan tersenyum. Semua orang berdiri di dekat sungai. Resi kakak Sunaina mengatakan bahwa sekarang adalah ritual untuk mandi. Rama memasuki sungai. Janak berkata bahwa Urmila belum datang di mana baju untuk Rama. Satyananda berkata bahwa dirinya akan pergi dan mencari tahu. Saudara laki-laki Sunaina mendengar ini dan mengejek pengaturan Janak. Manfi mengatakan bahwa pakaian ini cocok untuk Rama. Gadis-gadis itu turun dari tangga. Manfi kembali bertabrakan dengan Barata dan pakaian Rama yang dipegangnya jatuh. Manfi mulai memarahi Barata dengan mengatakan bahwa dia telah dua kali menabraknya dan kini membuat pakaian yang dipersiapkan khusus untuk Rama terjatuh. Urmila meminta Manfi untuk menyimpan pakaian di kotak lain. Rama akan menunggu, tugasku untuk membuat ritual ini tidak terlambat. Barata merasa khawatir dan bersalah. Barata mengambil kotak yang dijatuhkan Manfi dan melihat seni lukisan indah yang dibuat oleh Manfi. Syatrukna menggoda Barata dan bertanya apakah Barata melakukan ini dengan sengaja karena menabrak adik Sinta dua kali. Narada akhirnya datang ke bumi. Rama keluar dari sungai. Semua orang melihat dan tersenyum. Narada tersenyum dan menyapanya. Rama berjalan keluar dari sungai dan naik ke atas. Janak bertanya pada kusyadwaj di mana Urmila, kaki Rama tidak boleh kotor menginjak tanah. Satyananda datang dan mengatakan para putri akan datang. Menurut tradisi Mitila, setiap pelayan binatu harus bersiap dan melakukan ritual ini. Urmila dan saudara perempuannya datang dan memberikan pakaiannya dan meminta maaf karena terlambat. Narada menaruh kain di jalan Rama dan menyentuh kakinya. Dia menyapa Rama dan membersihkan kakinya. Narada berpakaian seperti seorang pelayan atau petugas pakaian. Rama tersenyum melihat kehadiran Narada. Mahadewa dan Dewi Parvati melihat tingkah Narada sambil tersenyum. Satyananda bingung melihat Narada dan bertanya siapa kamu. Narada berkata bahwa akulah yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang aku telah datang dan semua pekerjaan akan selesai sesuai dengan ritual dan tepat waktu. Rama memeluknya dan tersenyum. Rama berkata bahwa aku senang kamu bisa datang ke sini. Janak berkata menurut tradisi Mithila, bahkan seorang pelayan harus memberi berkah, saya meminta anda untuk memenuhi ritual ini. Narada kaget dan berkata apakah aku harus memberkati? Rama mengatakan itu adalah tradisinya dan kamu harus melakukannya. Narada berpikir dan khawatir. Narada berpikir bagaimana saya bisa memberkati Tuhanku, kamu adalah Dewa saya. Rama mendatanginya dan bertanya mengapa anda terlihat ragu-ragu. Narada berkata dalam hati. Wahai Tuhanku, jangan menguji diriku, keluarkanlah aku dari situasi ini, bantu aku. Rama berkata bahwa aku sedang menunggu berkahmu. Satyananda mengatakan waktu hampir habis, jangan menunda, kita juga harus menyelesaikan ritual lainnya. Rama bertanya apakah kamu tidak akan memberkati saya. Narada mengatakan siapa diriku ini untuk memberkatimu, kamu mengakhiri kekejaman Tadaka, membebaskan Ibu Ahilya, mengangkat busur Dewa Siwa dan memecahkannya. Aku hanya mendapat berkah darimu, aku diberkati karena telah bertemu denganmu. Pernikahanmu dan Sinta adalah peristiwa agung di semesta, seperti pernikahan Narayan dan Dewi Laksmi. Narada berkata bahwa dirinya beruntung menjadi bagian dari ritual ini, izinkan saya pergi sekarang. Rama menghentikannya dan memintanya untuk memberikan harapan terbaik. Narada berkata bahwa aku hanya berharap yang terbaik dan itu akan selalu bersamamu. Narada kemudian menyapa Rama dan pergi. Rama mengenakan pakaian kerajaan. Urmila melakukan ritual dan meminta Rama untuk duduk. Rama duduk untuk ritual puja. Janak meminta Umila untuk memulai ritual selanjutnya. Urmila dan para putri melantunkan doa untuk pemujaan. Dasarata tersenyum melihat anak laki-lakinya yang lain dan saudara perempuan Sinta. Dasarata kagum melihat ketiga putri Mithila yang lain. Guru Fasist menyadari pemikiran Dasarata dengan melihat para putranya dan saudara perempuan Sinta. Dia bertanya pada Vishwamitra apakah Vishwamitra menyadari pemikiran Raja Dasarata. Vishwamitra mengatakan izinkan Dasarata untuk bersedera dalam hal ini karena dia memerlukan izin untuk ini. Guru Fasist memberitahu Janak bahwa Sinta akan dibutuhkan dalam ritual kerajaan Ayodhya berikutnya. Janak berkata Sinta akan dipersiapkan. Rama dan Sinta melakukan ritual Dias pada larut malam. Urmila memberi mereka lilin pemujaan atau Dias. Mereka berdua mengambil Dias. Guru Fasist meminta mereka untuk maju. Rama dan Sinta pergi ke dekat sungai. Laksmana meminta Urmila untuk menjelaskan tentang ritual ini. Urmila mengatakan penyatuan kedua Dias dianggap sebagai penyatuan jiwa. Setelah menikah, keinginan, pemikiran, perjuangan, kesabaran, perjalanan suami dan istri, dan semuanya akan menjadi satu. Manfi mengatakan persatuan kedua Dias menunjukkan satu cahaya, sebuah rumah tempat dua orang tinggal dan dua bahasa bersatu. Konon ritual ini adalah untuk mendoakan agar tercipta keluarga yang bahagia, di mana tidak hanya keluarga mereka, tetapi juga masyarakat dapat ikut bahagia. Berdasar rata semakin kagum dengan pengetahuan para putri. Guru Fasist meminta Rama untuk melepaskan Dias di dalam air. Satyananda meminta Sinta untuk melakukan hal yang sama. Rama dan Sinta melepaskan Dias di perairan sungai untuk dibiarkan pergi menjauh. Kedua Dias menjauh dan bersatu di suatu titik. Semua orang tersenyum melihat pemandangan ini. Guru Fasist memberitahu Dasyarata bahwa kami para guru setuju dengan pemikiran Anda tentang ketiga putra Anda dan ketiga putri Janak, Anda tidak akan mendapat kesempatan bagus untuk berbicara dengan Janak tentang proposal ini. Silakan berbicara wahai Raja Dasyarata. Dasyarata memberi hormat dan pergi ke Janak. Dasyarata berkata bahwa aku punya permintaan wahai Raja Janak. Janak mengatakan bahwa itu bukan permintaan tapi sudah kuanggap sebagai perintah. Dasyarata mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengan ketiga putri Anda. Saya kagum dengan nilai dan pengetahuan mereka. Saya sangat bahagia, jadi saya berharap agar seiring dengan pernikahan Sinta dan Rama, ketiga pernikahan putra saya yang lain terjadi dengan ketiga putri Anda yang lain. Janak, Sunaina dan para putri terlihat kaget. Dasyarata mengusulkan pasangan Laksmana dan Urmila, pasangan Manfi dan Barata serta pasangan Syatrukna dan Serutkirti untuk menikah. Dasyarata meminta Janak untuk memberi tangan para putrinya untuk ketiga anak laki-lakinya. Dasyarata mengatakan bahwa dirinya telah mengatakan hal ini dengan restu guru fasis. Saya minta maaf untuk baru mengatakannya sekarang, tapi saya meminta Anda untuk tidak merasakan tekanan untuk sebuah persetujuan. Janak tersenyum dan mengatakan bahwa Raja Dasyarata telah meningkatkan rasa hormat saya dan kebanggaan kerajaan Mithila. Janak dengan senang hati menerima lamaran Anda. Semua orang tersenyum, kecuali Barata dan Manfi. Janak memeluk Dasyarata. Janak mengatakan keempat saudara perempuan itu tetap bersama sejak kecil. Kami mengalami ketegangan bahwa mereka akan berpisah setelah pernikahan Sinta yang akan sulit bagi mereka. Mereka dapat tinggal tanpa orang tua, tetapi tidak tanpa satu sama lain. Saya senang mereka akan selalu bersama sebagai satu keluarga. Sinta melihat wajah Manfi yang kesal.